Intro Kalau saya melihatnya gimana ya? Ya apapun saya pasti akan siap jalani ya Itu bentuk pertanggung jawaban saya gitu Mau di luar orang ngomong apa ini itu saya gak masalah Cuman ya saya percaya segala sesuatu pasti ada hikmahnya gitu Dari kejadian sebelumnya juga saya banyak banget dapat pencerahan, dapat pelajaran gitu Dan itu buat saya sesuatu yang sangat berharga sekali gitu Dan saya yakin untuk yang kali ini pun juga sama gitu Pasti Tuhan mau memberikan sesuatu yang berharga buat saya Jadi ya saya terima dengan lapang hati Cukup-cukup kaget gitu kan Karena saya merasa saya sudah menutaskan tanggung jawab saya Terus nampak itu tiba ada lagi Cuman ya Gak mau terlalu pusing mikirin hal itu Jadi saya tetap fokus kerja aja Saya tetap berkarya Untuk hukum saya juga konsultasi juga Sama Pak Antafolidin Gimana baiknya Dan apapun yang terjadi Apapun keputusan dari Bapak Hakim Saya akan ceritakan Pada prinsipnya sekarang Rido siap menerima dari hasil putusan tersebut Nanti kita tunggu hasil dari salimin putusan Kalau sudah ada insya Allah siap Rido untuk siap mempertanggung jawabkan hasil putusan kasasi Belum-belum ada jadi pihak kejaksaan pun sudah informasikan di kita Kita menunggu salimin putusan Saya belum memikir kesana ya Karena memang ya harus saya hadapi dulu yang sekarang gitu kan Saya harus selesaikan dulu yang sekarang Apa yang saya hadapi sekarang Nanti sudah selesai baru kali step by step Urusan jodoh itu personal lah Gak usah dibahas-bahas enggak enak lalu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya